Hai jumpa lagi dengan saya dalam tutorial service HP kali ini saya dapat kasus lupa pola pada Samsung j2 Prime ya Samsung j2 Prime lupa pola jadi tidak bisa masuk ke menu ada pola di sini jadi penggunanya lupa tunggu 29 detik lagi caranya kita riset ke pengaturan pabrik cuman karena tidak bisa masuk menu jadi kita kombinasi tiga tiga jari ya kita hanya menggunakan tiga jari pertama kita matikan dulu Androidnya kita matikan oke sudah benar-benar mati kita tunggu sekitar 5 detian ya sudah benar-benar mati lalu kita tekan tombol volume up tombol home dan tombol power itu secara bersamaan ya kita tekan bersamaan sampai muncul tulisan Samsung kita lepaskan tombol home dan tombol power tapi tombol volume up masih tetap ditekan sampai masuk ke menu recovery Oke kita mulai caranya begini letakkan tangan di sini jari di tombol volume up lalu power dan tombol home kita tekan bersamaannya 1 2 3 setelah muncul kita lepaskan tombol power dan home tapi masih tetap menekan tombol up tekan sampai masuk ke menu recovery oke tunggu beberapa saat setelah muncul menu recovery kita turunkan menggunakan volume down kita pilih wipe charge partition lalu kita oke dengan tombol power oke lalu turunkan pilih yes tekan oke lagi sip sudah terhapus lalu kita pilih ke bawah lagi menggunakan tombol down kita pilih wipe data factory reset kita oke menggunakan tombol power kita pilih yes oke lagi tunggu beberapa saat masih menghapus data selesai lalu kita pilih reboot data kita langsung saja tekan power oke oke kita tunggu HP sampai log login Login A galama, eh? Terima kasihkan Caranya cukup saderhana bukan? Hanya dengan kombinasi tiga jari Tidak butuh alat placer Tidak butuh box placer Tidak butuh komputer Hanya menggunakan tiga jari saja Kombinasi tiga jari Sudah bisa tulis nota Masih proses booting Ya sudah masuk Ke menu Selamat datang dari Samsung Kita pilih bahasa Indonesia ya Bahasa Indonesia Lalu kita mulai Untuk WIP kita lewati saja dulu Kita klik berikutnya Turun Kita next Berikutnya lagi Setuju Secara dan kondisi kita setuju saja Untuk Pemberian nama Kita nanti saja Berikutnya saja dulu Indungi perangkat dengan pin Tidak usah dulu Kita lewati Lewati saja Lalu scroll ke bawah Berikutnya lagi Untuk Samsung account Kita lewati saja dulu Lewati Lewati Perkiraan cuaca Kita setting nanti saja Melan sim Selesai Jadi HP sudah bisa digunakan kembali Tanpa ada kunci Tanpa ada kunci layar Tinggal geser Langsung terbuka Jadi data-data hilang semua ya Dalam proses ini Kita menghapus semua data Entah itu foto File musik Atau apapun itu Yang tersimpan di Telepon Terhapus semua Tapi kalau yang tersimpan di Memory kartu Di memory card Masih tersimpan Oke Terima kasih Sudah menonton video saya Sampai ketemu di video saya selanjutnya Jangan lupa Like Komen Dan share Terima kasih Sampai ketemu di video saya